Halo guys, jumpa kembali dengan Hijoku Channel. Ya, benar sekali dengan kalian. Yang panjang dan tanda balis ini adalah tanaman lidah mertua. Tanaman sensifera atau biasa disebut lidah mertua ini, merupakan tanaman hias yang cukup populer di kalangan pecinta tanaman. Panjang? Ya, lidah mertua ini bisa tumbuh memanjang guys. Bisa dilihat dari tanaman yang ada di video, nampak panjang. Dan subur tentunya. Tanaman? Ya. Tanaman ini guys, karena tanaman ini bisa digudang tangguh. kuat dan dapat bertahan hidup di lingkungan yang relatif kering. Tanaman ini bisa hidup di dalam maupun di luar ruangnya. Untuk perawatan lidah mertua sendiri ini guys, cukup gampang. Ada beberapa tip-tip untuk merawat lidah mertua ini. Agar bisa tampak segera, panjang, dan tahan lama tentunya. Tidak mudah mati. Oke, untuk perawatan lidah mertua sendiri. Yang pertama, pastikan tanaman mendapat cahaya matahari. Bila kamu merawat lidah mertua di dalam buahnya. Pastikan, pastikan untuk menjemurnya setiap dua hari sekali. Karena tanaman ini membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Itu yang pertama guys. Yang kedua, siram lidah mertua secukupnya. Pastikan tanaman ini tidak disiram terlalu sering. Penyiraman yang terlalu sering justru akan membuatnya terkena penyakit akar busuk. Selain itu, jangan biarkan air menumbuk di tengah daun. Karena bisa menyebabkan lembek, lain, dan bahkan membusu. Yang ketiga, jangan letakkan di ruangan dengan suhu yang telah rendah. Maksudnya, meski tanaman ini mudah berada klasi, tanaman lidah mertua ini tidak bisa tumbuh dengan baik di ruangan dengan suhu yang telah lewat rendah. Oleh sebab itu guys, jika rumahmu berada di letaran tinggi, pastikan memasukkan pot tanaman ke dalam rumah di malam hari. Tidak hanya itu, hindari menyimpan tanaman di ruangan dengan pendingin udara yang selalu menyalah. Yang keempat guys, cara merawat tanaman lidah mertua ini. Gunakan media tanam yang cepat meresap air. Masalah utama yang sering terjadi dan bisa membunuh lidah mertua hanya satu. Yaitu, penyakit akar busuk. Kondisi ini biasanya diakibatkan oleh tanah yang terlalu basah. Sehingga bagian akar terendam air untuk waktu yang lama. Oleh sebab itu guys, Sebagai kamu menggunakan media tanam yang poros. Seperti sekabakar, pasir malang, Dan pakis. Jika tetap ingin menggunakan tanam, Letakkan potongan gendeng-gendeng Di dasar pot Untuk melancarkan sistem dry nasinya. Yang kelima guys, Pemberian nutrisi taber. Kalau tanaman lidah mertua saya ini, Biasa saya berikan buku NPK mutiara. Setiap sebulan sekalian. Untuk pemberiannya, Secukupnya saja ditabur di sekitar, Melingkar di tanaman lidah mertua tersebut. Yang terakhir, Letakkan tanaman di ruangan dengan ventilasi udara. Pastikan meletakkan tanaman di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Karena tanaman ini memang cenderung panjang dan tahan lama, Tetapi jika lingkungan tumbuhnya kurang ideal, Pertumbuhannya pun tidak akan optimal. Oleh sebab itu, Akan lebih baik jika kamu meletakkannya di ruangan yang memiliki Ventilasi udara yang memadai guys. Karena bagaimanapun, Ruangan yang terlalu lembab kurang baik untuk tanaman lidah mertua. Sementara, Kita ragum dari beberapa artikel, Lidah mertua sendiri mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, Pembersih udara alami terbaik. Lidah mertua memiliki kemampuan untuk mempunyai udara lebih baik, Daripada kebanyakan tanaman dalam ruangan lainnya. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, Penghilang polusi udara dalam maupun luar ruangan. Sebuah studi mengelai bahwa polusi udara dalam ruangan Bisa sama mematikannya dengan polusi udara di luar ruangan. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, Pemasok oksigen melibah. Sebuah laporan dauritis yang diterbitkan di Uni Kota Sarbat, Menunjukkan bahwa lidah mertua adalah salah satu tanaman hias yang paling banyak memberi oksigen. Lidah mertua secara efisien menyerap racun dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Sementara, manfaat yang keempat, Tanaman hati kanker. Seperti kemampuan lidah mertua dalam menyerap dan menyingkirkan lingkungan dari polutan udara, Beracun, dan agen penyebab kanker seperti bensina, Permaldehida, Khilen, dan Tonduna. Menjadikannya pilihan yang efektif untuk mengembati dan menjegah penyakit mematikan ini. Sementara, manfaat yang kelima, lidah mertua merupakan penyerap karbon dioksida malam hari. Lidah mertua juga mampu mengurangi karbon dioksida atau CO2 bahkan di malam hari. Manfaat yang keenam, menyerap radiasi. Lidah mertua juga secara efektif aktif untuk membantu penyerapan radiasi. Salah satunya radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang tanpa. Yang ketujuh, menyerap bau. Hunga lidah mertua memiliki bau yang khas dan kemampuan untuk mengisat segala sesuatu yang tak baik bagi manusia. Bahkan di beberapa negara maju, seperti Cina dan Perancis, malah menjadikan lidah mertua sebagai parfum. Untuk manfaat yang kedelapan, sebagai antiseptik alami. Lidah mertua merupakan tanaman yang bahan kandungan antiseptik alami yang memiliki sifat arti racun yang baik. Tanaman tanaman ini sangat baik digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh kemampuan. Sebagai bahan tonik rambut alami. Sama seperti lidah buaya, lidah mertua juga memiliki manfaat alami untuk rambut. Itu tadi mantuannya nomor 9. Nomor 10 membantu menyembuhkan sakit kepala. Penggunaan lidah mertua untuk menyembuhkan sakit kepala adalah dengan membakar tanaman pedangan-pedangan ini terlebih dahulu. Kemudian nampak yang terakhir yang sudah kita rangkum dari beberapa artikel yaitu membantu menurunkan resiko diabetes. Ya, ini mungkin penting bagi beberapa orang ya. Lidah mertua juga aku mengatasi penyakit degeneratif seperti diabetes. Daun lidah mertua perlu direbus kemudian diminum agar bisa menjadi penetralisir tingginya kadar gula dalam darah. Baiklah guys, itu tadi beberapa rangkuman dari manfaat cara perawatan dari tanaman yang banyak ditanam oleh para pecinta tanaman yaitu tanaman lidah mertua atau tanaman sensi vera. Sekian, terima kasih telah menonton sampai ketemu di video berikutnya.